Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi bersama gue, Muhammad Taufik di channel The Modef Oke, kita melanjutkan tutorial sebelumnya Jadi, tutorial sebelumnya itu membahas tentang animasi button ya Pembahasan kali ini kita akan membuat animasi yang dia bakalan bisa berubah framenya ya Jadi, kalau misalnya ditekan, dia itu framenya berubah, terus ada beranimasi seperti kemarin Jadi, kalau misalnya kalian mau lanjut tutorial yang ini, silahkan tonton dulu video yang sebelumnya dulu ya Oke, disini aku sudah buka construct 3 aku ya Jadi, disini aku lanjutin yang pakai file yang kemarin, tapi aku sudah bikin layout yang baru gitu ya Nah, ini seperti ini, ini layout yang kemarin ya, ini layout yang baru Terus, teman-teman, lihat juga disini aku itu sudah punya 2 button Dimana button ini bakalan sebagai contoh aja ya, contoh aja Biasanya sih yang kayak gini itu sering digunakan saat untuk ini Bisa saat ditekan atau bisa saat maksudnya kayak musik aktif sama non-aktif Tapi, kalau misalnya untuk musik, itu dia pakai sistem lain lagi gitu ya Kalau misalnya dia pakai compare global variable, kalau ini kita nggak pakai compare global variable Pakai frame aja kita Oke, jadi disini aku sudah punya 2 button Seperti biasa, cara masukinnya kalian bisa tarik aja dua-duanya ya Ini tandain dulu, baru tarik kalian ke dua-duanya Terus dia nganti password disini Terus kita kecilkan ya, kecilin Ketengah akan tekan C Terus nanti klik dua kali Nah, ini terus nanti di sebelah kanan itu ada speed ya Disini kalian lihat ya, disini speed ini kalian nolkan Nah, ini tandanya buat apa bang? Jadi biar dia itu tidak jalan Dia tidak jalan, maksudnya frame itu nggak jalan gitu Kalau misalnya ini ya, aku tes aja sudah ya Aku tes nih nih Kalau misalnya kita apply, dia bakalan jalan pak Nah, tuh kayak gitu Dia bakalan jalan kayak gitu Jadi kalau misalnya kita nolkan, dia nggak bakal jalan Ya gitu, jadi kita nggak mau dia itu bergerak Jadi nanti kita atur pakai frame Soalnya kita kan perbandingan untuk animasi framenya gitu Nah, disini aku sudah nambahkan yang namanya ukuran X, ukuran Y dan twin Itu sama kayak video tutorial sebelumnya Jadi kalian tonton aja dulu video sebelumnya Terus juga, aku juga tinggal copy ya Disini aku tinggal copy Ini dua ini, aku copy Ke event sheet yang baru Jadi kalian bisa ikutin aja sama Terus nanti disininya tinggal di replace aja Di replace ya Ini button aktifnya Terus yang ini diganti dengan Replace object, button aktif juga Terus kurang lebih ke ini ya Ini mungkin aku taruh bawah deh Biar kelihatan ya Kayak kemarin juga Nah, kayak gini Terus kita bikin perbandingan pak Bikin perbandingan Jadi kita mau berubahkan dia saat pertama disentuh ya Jadi kita perbandingin dulu sini Kita tekan B Jadi pas saat disentuh ya Pas saat disentuh Kita tekan B disini Disini Terus nanti kita bikin perbandingannya Dengan pilih yang button aktif Terus nanti kita bikin disini frame Compare frame ya Compare frame Jadi compare frame ini digunakan Untuk membandingkan frame Jadi compare frame Jadi equal ini sama dengan berapa bang Sama dengan 0 ya Sama dengan 0 Terus kita Kita tekan lagi disini B untuk blank Ini taruh balik bawah Yang ini kita bikin Frame-nya jadi Set frame ya Set frame Kita bikin Jadi frame-nya jadi 1 Oke Jadi ini bakalan balik ke frame 1 Terus kita tarik kaki ke bawah Yang ini frame-nya sama dengan 1 Yang ini sama dengan 0 Oh iya ada yang kelupaan pak Jadi kita itu tambahkan fungsi waiting dulu Jadi biar dia itu tidak Kayak ngebug ya Ngebug Dia itu kayak kebaca 2 kali ya Kebaca 2 kali saat di klik Jadi kita tambahkan white system Untuk 0,01 detik Ini kayak Untuk berhenti sebenyak gitu Sejenak gitu ya Nah jadi asli itu seperti ini pak Nah gitu ya Nah mungkin itu aja yang bisa gue share kali ini Semoga bermanfaat Kalau misalnya kalian punya pertanyaan Seputar konstruk 3 atau unity Silahkan tanya aja di kolom komentar Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Dadah bye bye Sub indo by broth3rmax